Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sudah makan semuanya ini ada berita duka kawan ya saya ambil dari fakta kini.info dikasih judul bahwa nanang JPU yang tuntut Habib Rizik Sihab enam tahun penjara meninggal di Jogja berita Jumat 16 Juli 2021 dari fakta kini info Jakarta Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajarannya mengaturkan turut berduka cita atas meninggalnya adiak sahibat Nanang Gunaryanto SHMH Hai yaitu meninggal di Jogja pada ah jam 06.00 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Batis da Jogja ya hari ini Jumat 16 Juli 2021 semoga Almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amat ibadahnya dan bagi kak keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan iman dan sudah kita ketahui bersama bahwa Almarhum ini Nanang Gunaryanto adalah salah seorang atau salah satu jaksa penuntut umum dalam kasus tesweb rumah sakit Umi Bogor yang telah menuntut Imam besar Habib Rizik Sihab enam tahun penjara dalam sidang tuntutan di pengadilan Jakarta Timur Kamis 3 Juni 2021 lalu ke-12 jaksa dalam kasus itu adalah Baringin Sianturi Sahnan Tanjung Nanang Gunaryanto Tauku Rahman Teddy Widodo Deddy Sunanda Hafiz Kurniawan Heru Saputra Muhammad Sarifuddin Hang Rengga Berlian Sulfiatriana Habsari dan dia Yulia Stuti jadi ada 12 jaksa itu yang saya sebutkan tadi ya yang sudah berpulang Pak Nanang ya hari meninggalnya Nanang di hari Jumat berarti hanya sekitar satu bulan setengah setelah saat ia dan kawan-kawannya membacakan tuntutan enam tahun penjara terhadap Imam besar Habib Rizik Sihab dalam sidang fonis yang dibacakan Majelis Hakim yang dikutuai Kadwanto dan anggota Muarif Suryaman Habsoro Victor dan M. Yusuf Imam besar Habib Rizik Sihab mereka nyatakan bersalah dan difonis selama empat tahun penjara 16 hari setelah pembacaan fonis ini Hakim Suryaman meninggal dunia yaitu pada Sabtu 10 Juli 2021 artinya dari Hakim yang menjatuhkan fonis empat tahun penjara ke Habib Rizik Sihab sudah ada yang meninggal nah sekarang dari jaksa penuntut umum yang pernah menuntut enam tahun penjara Habib Rizik Sihab sudah ada juga yang meninggal kawannya jadi kita doakan kita doakan agar mereka semua diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya ya kalau saya begitu kalau yang lainnya ya sesuai dengan agama masing-masing cara mendoakannya dan sesuai dengan cara masing-masing ya kawan tuntutan maupun ponis terhadap Imam besar Habib Rizik Sihab memang dinilai sangat jolim dan tidak adil oleh berbagai kalangan karena ini bukan kasus pembunuhan bukan kasus korupsi uang negara apalagi menjual aset negara tetapi Imam besar Habib Rizik Sihab dituntut dan diponis begitu berat Imam besar Habib Rizik Sihab dituding oleh jaksa yaitu nanang dan kawan-kawan menyebarkan berita bohong terkait hasil tes web dalam kasus rumah sakit ummi hingga klaim jaksa menimbulkan keonaran nah ini menuntut supaya majelis hakim mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan menyiarkan berita bohong kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di pengadilan negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana penjara terhadap Imam besar Habib Rizik Sihab berupa dengan pidana penjara selama enam tahun penjara tambah jaksa dalam pertimbangannya jaksa menuding Imam besar Habib Rizik Sihab terbukti menyiarkan berita bohong dengan cara menyebarkan video yang menyatakan bahwa keadaannya saat itu sehat padahal saat itu menurut jaksa Habib Rizik Sihab terpapar COVID-19 alias virus Corona yang dari Wuhan ya cuma begitu kan Habib Rizik ditanya bagaimana kabar Bip? Alhamdulillah sehat leh hanya gara-gara dibilang Alhamdulillah sehat kok jaksa ini menuntutnya nantang penjara iya kan hanya mau ngomong begitu loh bukan korupsi ya bukan apa-apa bukan orang pulang negara kok tega banget kalian para jaksa itu Habib Rizik Sihab hanya mengatakan aku baik-baik saja aku sehat-sehat saja ya sepertilah kalau orang ditanya eh bagaimana keadaanmu Alhamdulillah sehat ya walaupun mungkin agak pilih sedikit nah ini nih dibilang menimbulkan keonaran keonaran apa di situ ya sudah lah ini sudah berlalu ya karena Habib Rizik Sihab juga sudah pasrah sudah ikhtiar sudah membela diri sudah ikut sidang nah sekarang Habib Rizik Sihab hanya menuntut keadilan Tuhan makanya Habib Rizik Sihab di akhir setelah diponis mengatakan sampai ketemu di pengadilan akhirat karena disanalah keadilan itu tidak ada lagi yang disana itu yang bisa dibela oleh suap apa kecuali ada safat dari Nabi Muhammad SAW SAW nah bagaimana mungkin kita ini mau berharap safat Rasulullah SAW jika keturunannya kita perlakukan tidak adil selama kita hidup bersamanya ya kan nah itu nah inilah ya bagi saya ya Habib Rizik sudah bilang Insya Allah kita akan bertemu di pengadilan akhirat nanti ya ini akan terbukti nanti siapa yang adil manusia kah yang ada di dunia ataupun Tuhan kita lihat nanti kawan ya makanya sadar-sadar aku ya yang masih mau sering memfitnah Habib Rizik Sihab entikan kawan entikan enggak ada gunanya memfitnah Habib Rizik Sihab apa gunanya enggak ada untungnya enggak ada enggak ada untungnya yang ada malah kalian dosa ya ya inilah Habib Rizik ya nah demikian kawan informasi ya kalau saya ya tetap mendoakan yang terbaik lah yang sudah mendahului kita ya mudah-mudahan diterima amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya silahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing saudaraku dan sesuai selera masing-masing lah ya kan ini saja tetap semangat ya mudah-mudahan Habib Rizik Sihab sehat selalu dan mudah-mudahan bisa dibebaskan secara adil-adilnya ada yang bilang ini kan negara hukum kalau negara hukum ya sama akan dong masalah prokes banyak tuh yang pelanggaran prokes kenapa enggak diproses hukum kayak Habib Rizik Sihab apakah itu hukum itu adil kalau kalau mau berbicara hukum ya kan eh tetap semangat lah Jangan Persatuan Indonesia Merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati